Action Assalamualaikum Halo sahabat Chakra Medika Hi Kembali lagi dengan acara Siniar Chakra Yang membahas tentang kesehatan ala anak muda Ya Bersama dengan saya hostnya Endeta Nurfanawati Dan teman saya Hita Oke hari ini kita membahas tentang olahraga saat berpuasa Betul Nah gimana nih teman-teman Chakra disini Sahabat Chakra Kuasanya lancar gak? Atau ada yang udah batal? Ayo loh Makin semangat atau makin Duh lemus banget Bisti Ayo gimana Tenang aja nih kita akan ngasih info penting Buah sahabat Chakra secara gratis Jadi sahabat Chakra tinggal nonton sampai akhir Nah kita juga disini gak berduaan aja ya Disini udah ada dokter cantik kita yang akan menemani podcast kita Halo Halo dok Halo saya dengan dokter Rizka Oke untuk disclaimer ya Kita semua sudah melakukan vaksin ketiga Vaksin booster Dan sudah melakukan pemeriksaan A3 dengan hasilnya negatif Oke seperti yang kita tahu nih dok Untuk orang-orang dengan timbangan sedikit ke kanan gitu ya Gimana arahnya kakak? Kanan Agak mentok gitu ya Kita tuh sebenarnya pengen nih dok untuk menurunkan berat badan Cuma agak dilanda bimbang juga Sebenarnya waktu berpuasa gini tuh kita diperbolehkan gak sih untuk olahraga gitu ya Dan Chakra juga punya nih untuk mendukung kita untuk kamu-kamu-kamu-kamu kanan gitu ya Chakra Medika mempunyai program yaitu food sal, mempunyai program badminton, sepeda gunung, dan sepeda santai Dan kita juga mempunyai gym gitu Jadi sebenarnya sudah didukung banget ya Mbak Tita ya Cuma kita mungkin menjadikan alasan sebagai puasa Puasa, males ah Capek, lemes Punyaannya rebahan mulu dong gitu Wah ini waktunya rebahan nih puasa ya Gak mau gerak Sambil nonton Iya kan Streamingan ya banyak banget lagi Tanyaannya langsung aja kali ya Iya Takut ini kata sahabat Chakra kok ditunggu-tunggu gak ada bahasa Oke Nah gimana nih sebenarnya dok Kalau kita lagi puasa boleh gak sih berolahraga? Oke Kalau untuk berolahraga saat berpuasa itu malah dianjurkan Oh gitu Kenapa? Dia tuh bukan malah nurunin daya tahan tubuh malah itu meningkatkan kebugaran tubuh Malah kalau misalkan orang apalagi orang yang udah biasa latihan nih Tiba-tiba oh puasa enggak deh Nanti takutnya dihidrasi kecapean atau apa Nanti malah beduk duluan nih Magik duluan Nah itu sebenarnya Apa sih? Gak perlu takut kayak gitu Asal cara olahraganya benar Jamnya juga benar Durasi waktunya juga benar sih Olahraga kayak biasa aja Cenderung malah kalau misalkan dia gak latihan Dia akan nurunin tuh Daya tahan tubuhnya Kebugarannya akan turun Masa ototnya juga akan turun Oh berarti kita udah gak bisa alasan lagi kalau berpuasa Saya berharapnya tadi kayak oh gak boleh gak boleh Ternyata boleh Dianjurkan malah ya Iya betul banget Agak berat juga Mungkin Mas Koko takutnya semua harus berpuasa harus kurus Berat badannya harus turun banget gitu ya Mas Koko ini bahaya juga ya Nah kita juga punya nih program IMT Jadi kita dipantau untuk orang-orang yang berat badannya berlebih Itu kita dipantau tuh dok Udah kayak ulangan tiap bulan Gila dipantau Kalau gak potong gajah Gila sih Gila sih kan tiap bulannya Iya Oh gila banget Gila sih dok Tapi kitanya agak berat gitu ya Tapi luar biasa sih program Sakra Medica untuk mendukung kita agar lebih sehat gitu Agar lebih produktif gitu Jadi kan kalau kita melayani pasien Kita nyabugar Pasien juga nyaman gitu ya Mungkin langsung ke pertanyaan kedua dokter Sebenernya waktu yang terbaik nih dok Untuk kita dapat olahraga saat berpuasa Sebenernya kapan aja sih dok? Itu jangan dilakuin pas pertengahan puasa Kalau bisa Satu atau dua jam sebelum buka Atau sesudah buka Atau bisa setelah sakur Cuman nih kita harus perhatiin juga intensitasnya Kalau setelah sakur Intinya tuh Mencegah kita dehidrasi Jadi Kalau misalkan kita pengen ngelakuin olahraganya di Yang setelah sakur Yang setelah sakur itu Kita kalau bisa intensitas yang rendah aja Kayak misalkan Kayak stretching Jalan santai Atau kayak yoga Sedangkan kalau misalkan pengen Yang sebelum sakur Eh sebelum sahur Sebelum buka Satu atau dua jam sebelum buka itu bisa Kayak jogging gitu-gitu Kalau setelah buka tuh bisa kayak misalkan Yang intensitasnya tinggi Kayak misalkan Yang basket gue utang Sekaling itu sih Jangan dipaksakan ya Tetap aja harus ada istirahatnya juga ya Takut ya Nah Sama yang harus dipatiin juga Kan sering nih Supaya makin maksimal Biar kurus Pakai jaket Yang Pakasut Oh iya Biar keringetan Sebenarnya kalau kayak gitu Malah disarankan jangan Jadi Karena kan kalau kayak gitu Keringetnya akan keluar lebih banyak Atau Benar Sedangkan Kita yang ditakutin itu Dehidratasi Oh gitu baru tau nih Bener-bener ya Nisa Tolong diperhatikan ya Bukan Apa Pengen cepat-cepat ngeluarin Keringet Jadi udah stop Tapi kita harus ada Step by step ya dok ya Jangan maksain juga nih Olahraganya dipaksain Katanya kan Harus olahraga Eh taunya malah kebabatan Mau nyari bugar dan Amalan kita sesuai dengan itu Malah tipus Jangan juga sih ya Apa yang Dijadikan alasan Iya Kok mencual olahraga Iya Lemes banget Lemes industri gitu Gak disemangatin Iya Semangatin ayam Balik lagi ke ayang Jadi Bagaimana balance gitu Antara Olahraga boleh Silahkan dianjurkan Tapi juga harus Diimbangi dengan Apa yang kita lakukan Amalan kita yang kita percayain gitu Salah satunya itu Berpuasa Jadi tidak menghalangi Keduanya gitu ya dokter ya Jadi teman-teman Kalau misalkan olahraga Kalau bisa tidak menggunakan parasut Karena ditakutkannya Dehidrasi gitu ya dok ya Penting juga Buat Memenuhi kebutuhan Makanannya Nutrisi atau Juga minuman Cairan Jadi Jangan karena lagi puasa nih Kan Kalau sahur nih Enggak Minum cuma sedikit aja Takut Kembung Atau apa Nah beneran nih dok Kasih tau juga Ke sahabat cakra Gimana sih konsumsi Minuman yang baik nih Ya kan Apalagi kita juga Olahraga ya Gimana nih Minum air putih Sebanyak apa Waktunya Kapan gitu Oke Sebenernya minum air putih Itu kan ada yang Takteran yang kayak Yang gue liter itu Ya Kalau pengen ngelakuin itu Gak apa-apa Nah itu bisa dibagi Dipecah Jadi itu dalam sehari Jadi pas awan Sama pas buka Terus juga Poinnya nanti Kalau misalkan Berkuasa Kalau ketika buka Kalau Goalsnya pengen kurus Kalau Misalkan pengen buka nih Buka kuasa nih Kan biasanya Ada kolak Gorengan Gorengannya lupa Iya Gorengan kan Terus ada apa sih Biasanya Ini sop buas Sop buas Pesteler Bisa jangan langsung makan itu Tapi yang bener tuh Minum air putih dulu Oh gitu Jeda dulu Kalau pengen makan Makan yang Gak terlalu manis Apalagi yang ada Pemanis buatan Itu dihindarin dulu Nanti aja Karena kan biasanya Karena kita gak makan Dari Udah berapa lama Gitu gak makan Terus kita pengen makan Tuh pasti Rasa ingin makan Lebihnya tuh Besar Oke Ada gorengan Pake sambal kacang Abis itu sebelahnya Ada kolak Jadi udah dijajarin nih Udah set Gorengan Kolak Terus awal lagi Sobua Nah itu yang harus dihindarin Sebenernya kayak gitu Itu kayak Rasa kita aja Tapi kalau kita minum air putih duluan Biasanya Rasa laparnya tuh langsung cepat Gue Tips juga nih Buat Ila Jadi nanti kalau Selain berolahraga juga Dari makannya Dari dokter Minumnya tuh cukup Gak harus Kita tiap jam Atau gimana Jadi kita berpuasa Jadi saat berbuka Dan saat sahur Terus yang kedua Biar kita tuh gak kalap Saat berbuka Banyaknya minum air putih dulu Jadi kita Gak balas dendam tuh Jadi pencuma tuh Ternyata bukan makan-makannya Kita suka dimakan Balas lebih banyak asupan ya Daripada keluar Ingat juga ya Kalau minum Jangan sekaligus 2 liter ya Ingat kata dokter Berbagi Dibagi-bagi 2 gelas 2 gelas gitu ya dok ya Dibilang dokter Minumnya tetap 2 liter Nanti sekali minum 2 liter Iya kan Takut Mohon dipahami aja Benar Terus selanjutnya Pertanyaannya nih dok Jadi sebenarnya rekomendasi Apa sih sih dok Olahraga yang dapat kita lakukan Saat berpuasa ini Nah Tadi Dibagi dari Durasinya Seandainya pengen Pengen olahraganya Di ini Di awal Setelah sahur Itu bisa Olahraga yang santai Kayak misalkan yoga Atau stretching-stretching santai Atau Jalan santai Nah Jalannya itu bukan kayak Ah Mau Olahraga Ah Jalan dari kasur ke lemari Atau dari kasur ke TV Nyalain Remote lagi Itu jalan Lebih ke jalan pendek ya Bukan jalan santai Kalau Itu harus di Apa sih namanya Dikasih waktu Waktunya juga penting nih Misalkan Pengen Gak punya banyak waktu Pengennya sekali Langsung olahraga Itu bisa Digunain 30-50 menit Jalan santainya Tapi kalau misalkan Ah gak deh Mau dibagi aja Kalau misalkan Pengen dibagi Dibagi jadi 3 kali Biasanya 15 menit 15 menit 15 menit Nah Terus Kalau misalkan Pengen olahraganya Yang sebelum Buka puasa Nah itu Kita bisa Olahraga agak Lebih berat Karena apa Sebentar lagi Kita akan Buka Kita akan Rehidrasi Jadi Kayak gitu Aman sih Mau olahraga Kayak Lari Atau Apa Jump Apa namanya Skipping ya Nah terus Kalau misalkan Setelah buka Bisa banyak Olahraganya Bebas Mau Main bola Mau main Dutang Kisah Lari Atau apa Intinya sih Mencegah Rehidrasi Eh Rehidrasi Mencegah Dehidrasi Dehidrasi Kita juga kurang Fokus ya Dehidrasi Terus Sama Kalau misalkan Pengen olahraganya Setelah Sahur Kalau bisa dijaga juga nih Jangan mendekati Waktu tidur Gitu Kenapa dok Soalnya Apa sih namanya Kalau mendekati waktu tidur Biasanya itu akan Ada gangguan Di waktu tidurnya Sedangkan di masa puasa ini Kita juga butuh Waktu tidurnya cukup Karena dia kalau olahraganya itu Metabolisme kan jadi cepat gitu Dia membakaran gitu ya Nah Itu kan penting Kalau untuk ngejaga Daya tahan tubuh ya Terutama Untuk tidurnya Yang Apa namanya Teratur Gitu Paling Dispair ini waktunya nih Biasanya tidur Misalkan jam 10 Berarti Dua jam sebelumnya tuh Udah harus selesai Oh gitu ya Berarti jam Waktu tidur yang bagus tuh Jam berapa sih dok? Cuma kalau waktu tidur yang bagus tuh Tergantung ya Kegiatan kita ya Nah Kegiatan kita yang Sedang kah Atau Berat kah gitu Cuma Kalau pengen tidur tuh Intinya Setelah selesai semua Nih pokoknya Otak itu istirahat tuh Jam 11 malam Biasanya Otak tuh istirahat Udah mulai Udah mulai landai kayak gini nih Otak Nah itu Gue bisa istirahat gitu Jadi ingat teman-teman Sahabat Chakra juga nih Jangan begadang Jangan Begadang 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 Kalau bisa Di jam 11 itu Udah istirahat Karena kan itu udah mulai itu Gelembang otak berarti ya dok ya Iya Jadi waktunya untuk Istirahat Itu sayangi tubuh kita Ya benar Jangan scroll Apa-apa ya Selalu disayangi orang lain Iya Apalagi Udah ditambah Overthinking Overthinking lagi Oh udah itu Jam 3 tidur Udah gak punya ayam Tau-tau udah sahur aja ya Enggak tidur ya Terserahin juga nih dong Khususnya nih Yang belakang-belakang Yang suka begadang Apa nunggu ayam Iya gak punya ayam Oh gak punya ayam Gak nunggu lagi Berarti overthinking ya Selain sahabat Chakra Kayaknya jika ada jenis saya juga gitu Jadi Dijaga Istirahatnya gitu Ini kan Menarik juga nih ya Olahraga Terutama kita Perempuan gitu ya Kita kan Kadang kalau perempuan tuh Mau olahraga tuh Males gitu ya Bawaannya Jadi kita bisa lebih Terserahkan lagi Ternyata boleh Saat berpuasa Kalau lagi Head mah Seperti biasa Ya olahraga malah Gak apa-apa ya dok ya Gak apa-apa Kalau head mah Gak apa-apa ya dok Untuk berpuasa Gak apa-apa Aman-aman aja ya dok ya Jadi teman-teman Untuk yang sahabat-sahabat Chakra Yang perempuan pun Gak ada halangannya Jadi Gak bisa alasan lagi Berpuasa Olahraga saat berpuasa tuh Gak boleh Gak bisa alasan lagi Head saat olahraga juga Gak boleh gitu Jadi teman-teman Kita semua Bisa bawa olahraga Saat kapanpun Sesuai dengan kapasitasnya Masing-masing gitu ya dok ya Dengan cara ketentuan Yang berlaku gitu Takutnya nanti Waktunya Mendapatkan Kurus ya kurus Tapi tipes Kayaknya Iya Kurus Kurus tapi tipes gitu Suci darah Iya Terem banget gitu Harus jaga Pertama untuk Tips-tips Orang-orang yang bekerja nih dok Seperti kita itu gimana dok Adakah Saran untuk Orang-orang yang bekerja nih Seperti kita nih kan Bekerja nih dari jam 8 Sampai jam 4 Gitu Itu ada gak Tips-tipsnya agar kita tetap bugar Untuk saat berpuasa Oke Untuk tipsnya intinya Makan Secukupnya Terus Harus dipenuhi Kebutuhan makanannya Jangan karena pengen diet Ah Diet ah Makan Buah aja Makan Buah terus Buka puasa Sahur juga makan Buah terus Jangan kayak gitu Tetap kan kita Tubuh kita butuh Yang lainnya Selain dari Buah-buahan Terus Minum air rutin yang cukup Istirahatnya juga harus yang cukup Jadi jangan Banyak kerjaan nih Begadang Kan sering kan gitu Sering banget Paling itu sih Sama umur harganya Terus tetap jalan Gak usah yang Terlalu Mutlak Mau lah Setiap hari deh Pelan-pelan aja kita mulai deh Tiga kali sehari Eh tiga kali sehari Tiga hari seminggu Tiga hari seminggu Saya agak kaget nih Sekali dalam sehari aja susah Tiga hari sekali Tiga kali dalam sehari Waduh Saya agak kaget juga ya Berarti tiga kali dalam seminggu Iya Tapi jangan Karena dibilang oleh harganya ringan Jadi jalan pelan-pelan Enggak Jalan pelan itu gak Yang Jalan pelan yang kayak Pelan banget ya Gitu kayak Misalkan Kalau misalkan ada treadmill tuh Bisa dilihat kayak misalkan 5 kilo gitu Atau 6,5 kecepatannya Jangan terlalu santai banget ya Jangan terlalu santai Ntar Pakai treadmill Kata Duk Rista Suhu jalan santai Satu Tuk-tuk doang ya Paling itu sih Ya udah sih Paling yang aku ingin tanyakan tuh Lebih ke Gimana sih cara nyemangatin diri sendiri nih Buat Ayo dong olahraga gitu Aku tuh Lebih susahnya nyemangatin diri sendiri Daripada nyemangatin orang Kalau nyemangatin orang Ayo dong olahraga Nah gampang ya Kalau diri sendiri Ayo dong kita olahraga Kamu tuh rebahan mulut Tapi susah dong Gimana coba Ada tips kah gitu Buat meyakinkan diri sendiri Sebenernya kalau Apa namanya Kalau misalkan pengen olahraga gitu Intinya jangan mikirin Ah Harus kurus nih Pokoknya Bulan depan harus turun 5 kilo Gak usah mikirin Kayak gitu Olahraga aja dulu Gak apa-apa Olahraga itu bukan buat Nurunin berat badan doang Itu bonus Tapi buat kesehatan tuh Kita kan nanti tua kan pengen ngeliat Anak cuci Tidak Anak Anak Rajin-rajin nih Berarti salah niatnya Emang saya Niatnya gitu dok Olahraga buat turun berat badan Salah batu niatnya Apa itu buat bonus Iya Turun berat badan bonus ya Tapi prosesnya olahraganya yang Harus di Niatkan ya Kalau Untuk kau merebahan itu aja dulu lah Oke kau merebahan ya Dengerin Niatnya buat sehatnya aja dulu Kalau turun itu bonus ya Berat badannya turun itu bonus Oke mungkin Ada tips juga nih dokter Jadi kan Untuk sahabat-sahabat cakra Yang pengen olahraga Tapi belum ada niat motivasi Ini buat olahraga Nanti ada salah satu buku Yang saya baca dengan judulnya The Habit Jadi kayak Kita tuh Jangan melakukan sesuatu dengan Drastis gitu loh Jadi kayak kita tuh Berstep-step kecil Langkah kecil itu Dia bisa bakal membawa perubahan ke depannya Jadi kayak Kita melakukan jalan 30 menit sehari Kita bakal tiap hari begitu Nanti lama-lama juga Bulan bakal ada progresnya Setahun bakal ada progresnya Jadi Satu hal kecil aja Sederhana Ibu 1% aja kita ngelakuin Nanti bakal Next step-nya bertahun-tahun Itu bakal ada kerasa Jadi mungkin sahabat-sahabat cakra Itu juga bisa jadi panduan Motivasi Jadi kita jangan bermimpi Langsung besar dulu Jadi kita Lakukan aja hal kecil Contohnya yang pertama Olahraga Setiap 30 menit aja Kalau kita lakuin setahun Mungkin kita bisa dikeker Mungkin ya Di keker gitu kan Mungkin ya kayak Jadi kan kita gak usah Langsung step Sebulan kurus Itu kan susah juga ya Jadi takutnya menyiksa Kayak kata dokter tadi Jadi makan cuma buah Mair minum gitu Kita juga harus realistis Dan harus terprogram dulu gitu Jadi satu step Satu step lama-lama akan Menunjukkan capai tujuan kita Mungkin Itu aja sih dokter ya Terima kasih dokter Rizka Sudah hadir di podcast hari ini ya Alhamdulillah Dapet banyak ilmu banget ya Aku juga jadi tau Nih udah mau semangat nih Udah bawa anduk nih ya Udah bawa anduk Sahabat Cakra udah main Kita mau kasih tau Gerakan stretching Oleh mbak Tita yang sudah bawa anduk ini Jadi teman-teman Cakra udah gak bisa Bener banget Nanti sama dokter juga ya Nanti sama dokter juga Iya dong Udah outfit-nya udah outfit Udah berolahraga Rizka kaget gitu Iya Wah saya juga Ajakin lah Juga Bener banget Jadi teman-teman Cakra udah gak ada lagi nih Alasan buat ninggalin olahraga Meskipun saat berpuasa gitu Dan Kalau misalkan gak ada yang ngemangatin sama ayang Sudah kita kasih tau tipsnya gitu Jadi udah gak ada lagi nih alasannya Gitu ya dok ya Buat teman-teman Jangan lupa Kita tetap boleh berolahraga saat berpuasa ya Dan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku Contohnya Waktunya yang tepat Sebelum puasa Sebelum berbuka Dan saat sahur Atau menjelang Buka 1-2 jam gitu ya dok ya Untuk rekomendasinya mungkin Di olahraga ringan seperti jalan gitu Naik turun tangga juga boleh ya dok ya Jadi olahraga ringan juga gak apa-apa Gak masalah Yang penting Jangan sampai berlebihan Jangan sampai kita tujuannya untuk kurus Dan jadinya makannya buah doang Air doang Jadi tujuannya bukan kurus Tapi malah tipes nanti gitu ya Iya Oke Ada yang mau ditambahin lagi dokter? Paling itu aja sih Oke udah cukup ya Mbak Tita ada yang mau ditambahin? Udah Udah cukup ya Teman-teman Cakra Semangat udah Iya puasanya gak akan lemes-lemes lagi Udah Wah udah semangat ya udah Semangat hidup udah Teman-teman Cakra Kembali lagi nanti bertemu dengan kami Di program selanjutnya Dokternya kita bisa membahas Tentang seluruh kesehatan nih Apa yang sedang trending Atau atas yang ingin tanyakan Tampak-tampak Cakra Teman-teman Cakra Boleh langsung komen aja Di Instagram Youtube atau TikTok Cakra Medica Dengan menanyakan tentang kesehatan Jadi kita langsung tanyakan nih ke dokter Jadi kita punya program nih Jadi langsung aja Teman-teman yang mau menanyakan Boleh langsung tanyain aja Biar kita langsung tanyain ke dokternya Takutnya kalau kita Mencari sumber yang gak bener Kita malah simpang siur Jadinya gak terarah ya Jadi lebih baik Tanya aja Boleh like, komen, subscribe Di Youtube Cakra Medica Atau di Instagram Cakra Medica juga boleh TikTok Cakra Medica juga boleh Jadi nanti kita langsung jawab gitu pertanyaannya Mau ada yang kepo sama dokter Rizkanya Boleh itu IGnya apa ya IGnya di sini Iya, dokter juga kan IGnya keberapa nih Ayo lah, editor Editor harus ini Di sini ya Oke, mungkin gitu ya FYI itu berarti TMI Itu too much information Mungkin Mbak Dita semangat Pengen beli hantuknya di mana Di sini Ada sih, ayo lah editor cari loh Link so Link oranye Mungkin ada juga penasaran ini beli di mana Linknya di sini Linknya di sini Oke Agak repot Mungkin sama editor saya dikat Oke Nyusahin Kerjain ya Oke Terima kasih teman-teman sudah menonton acara pada hari ini Saya Indah Retno selaku pembahacara Dan teman saya Rizka Dan dokter kami Rizka Mohon maaf apabila ada selahan dan kata dan perilaku ya Kita akhiri ya Dadah Sampai ketemu minggu depan Selamat menaikan ibadah puasa Semangat ya Besti Semangat Besti Halo sahabat cakat Ikutin di gerakan kita ya Oke Posisinya kita lulusin Terusin Sepuat mungkin Atur nafasnya Ngerasain nih Otot-ototnya Ini agak Terus pinggangnya nih Yang sering berbahar pasti sakit Eh berbahar juga sakit nih Nah ngerasa banget ya Ngerasain ya Ngerasain ya Ngerasain ya Ngerasain ya Ngerasain ya Ya udah ketau Udah ketau Ngerasain ya Ngerasain ya Ngerasain ya